Kementerian Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 dengan nama Sekretariat Negara Ditintim Menteri Sekretaris Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Kementerian Sekretariat Negara bertugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2020 Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas Sekretariat Kementerian Sekretariat Presiden Sekretariat Wakil Presiden Sekretariat Militer Presiden Deputi Bidang Perundangan dan Administrasi Hukum Deputi Bidang Hubungan Kelambagaan dan Kemasyarakatan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Deputi Bidang Administrasi Aparatur Staff Ahli Inspeksora Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pusat Pengelola Komplek Blora Bungkarno Dan Pusat Pengelola Komplek Mayoran Menuju Smart Governance Kementerian Sekretariat Negara Terus bekerja secara profesional Transparan, akuntabong, dan tetap bekerja cerdas Dengan menciptakan inovasi yang berklanjutan Memoptimalkan kolaborasi Serta mengaksalerasikan transformasi digital Dalam berbagai aspek Dalam berbagai aspek B 부�TV Tidak Maksih Pusat pengatil Terima kasih telah menonton!